Seorang oknum guru SMP Negeri di Pangandaran Jawa Barat ditangkap lantaran menjual aset milik sekolah senilai 300 juta rupiah. Mirisnya sang guru melakukan aksi nekatnya dikarenakan kecanduan judi online. Guru yang bernama Asep Riana di Pangandaran Jawa Barat terjerat kasus dugaan korupsi lantaran PNS itu kedapatan menjual sejumlah aset milik sekolah untuk memenuhi hasrat kecanduan judi online. Gara-gara kecanduan judi online, hidup AR berbalik dari sosok pengajar menjadi tersangka yang hidup dalam penjara. Guru kesenian SMP Negeri 2, Parigi, Kepat Tempangandaran Jawa Barat ini pun dipecat dari PNS. Ia ditangkap Polres Ciamis lantaran menjual aset milik sekolah berupa 26 unit komputer, 2 laptop dan juga perangkat elektronik lainnya. Kasusnya kini sudah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Ciamis dan menunggu jadwal sidang. Akibat perbuatan guru seni itu, proses belajar mengajar siswa SMP Negeri 2, Parigi, menjadi terganggu. Inisial AR itu ternyata ketahuan mengambil. Banyak sih dampaknya. Satu, kita tidak bisa belajar kegiatan pembelajaran teknik informasi. Dan yang kedua, barang-barang itu adalah barang untuk kegiatan, dulu itu UNBK, sekarang itu ANBK. Kerugian negara akibat puluhan elektronik yang dijual oleh AC Priyana mencapai 300 juta rupiah. Hal itu berdasarkan pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Pangandaran. Dari pengadana Jawa Barat, Aditya Triwayudi, Dini Rudini, TVN mengabarkan.